Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Banyak di masyarakat ketika ada orang yang meninggal dan yang meninggal itu seorang perjakah atau belum nikah Kenapa di atas kuburannya ditanamin pohon pisang dan biasanya dilemparkan ayam ke atasnya setelah acara penguburan Syukron Ustaz, mohon jawabannya Ustaz Iya Jadi, yaitulah yang namanya mitos ya Mitos dan itu semuanya tidak perlu dilakukan Tidak perlu dilakukan Apakah hukumnya haram? Ya tidak juga Tidak haram Haram itu berarti kalau bertentangan dengan syariat Mitos, kalau bertentangan dengan syariat haram Mitos yang soal perjaka tadi itu Itu untuk yang apa namanya pohon pisang itu bisa dianggap tidak berfaedah Paham ya? Tidak ada faedahnya Tidak haram juga Tapi tidak ada faedahnya Dan kalau itu Memerlukan biaya maka menjadi membazir Jadi keharamannya karena membazirnya Kalau tidak memerlukan biaya maka ada masalah Kalau memerlukan biaya walaupun sedikit Dari membazirnya Itu untuk yang pohon pisang Kalau untuk yang ayam dilempar itu Itu apa namanya Sangat-sangat harus ditinggalkan Kenapa? Karena bisa menghilangkan kehusuan Walaupun tujuannya sedekah Jangan gitu sedekah Kalau tujuannya sedekah ya Sedekah ayam Tidak gitu Ambil ayam kasih kenalak yatim Orang fakir Langsung aja Tidak perlu di depan orang banyak juga Tidak perlu dilempar juga Buk soal singgipik wis Tidak gitu Kenapa? Menghilangkan kehusuan Saya sendiri juga pernah Hadir Jadi kita kepingin tahlil khusyuk Tidak bisa Diuncali petik Ya Ya ribut Yang ribut Ya Nah Meskipun tidak semua orang ribut Hanya orang-orang yang Anak kecil atau yang Otaknya sepasang anak kecil aja yang ribut Tapi akhirnya Yang otaknya dewasa pun ikut Tidak khusyuk Kan begitu? Kenapa? Terganggu dengan suara-suara Dan dengan keributan Minimal noleh akhirnya Minimal itu Noleh Atau kalau dia kuat untuk tidak noleh Ya sukar Tidak khusyuk pokoknya Terganggu Ya Sukar Tidak khusyuk Kadang sampai noleh Kadang sampai ikut bangun Kan begitu ya Bangun kenapa ya? Karena ayamnya lari ke dia Dia takut dipatau ayam Akhirnya Bangun dia Buat hasil gitu Itu dari sisi yang Sisi tidak khusyuknya Sedangkan disitu kita perlu Orang mayit itu perlu didoakan Malah kok bisa dibaca kenal Quran Karena itu malam pertama Malam pertama Dimana seorang mayit tinggal di kuburan Itu adalah malam yang Paling menegangkan Jadi perlu dihatamkan Al-Quran Paham ya? Perlu dihatamkan Al-Quran Nah Saya ikut ngubur teman-teman saya Yang berjaga meninggal Di Haberomaut Dimakamkan sendiri oleh Habib Umar bin Habib Ya Setiap santri Dikasih jus-jusan Disuruh hatam Al-Quran Bukan pisang sama Ayam Tapi dikasih jus-jusan Hatam Al-Quran Kenapa? Malam pertamanya Dia adalah malam paling menegangkan Jadi seperti itu Harus di makamnya? Harus di makamnya? Iya Di makamnya Kalau bisa di makamnya Di makamnya dibacakan Al-Quran Sampai Hatam Ya Kemudian Jadi Soal sedekah ayam tadi itu Tadi kan Caranya tidak bagus Ya Jarang ikhlasnya kalau gitu Caranya salah sudah ya Seharusnya langsung ke orangnya Kalau bisa Tertutup Tidak banyak orang Yang kedua Ganggu Kusyuknya Akhirnya Apa ya Kita Kita mau khusyuk Tidak bisa Faham ya Yang ketiga Bertentangan dengan tujuan ziarah Apa tujuan saman ziarah? Nabi mengajarkan ziarah Kubur itu apa? Tujuan orang itu Pergi ke kuburan itu apa? Adalah Al-Iqtibar Kita mengambil ibrah Daripada kematian Seharusnya Orang masuk kuburan itu takut Takut ya Allah Ini tempat orang yang Diazab Sebagian diazab Sebagian mendapat Nyakma Kalau saya gimana ini? Saya ini termasuk yang diazab Apa yang termasuk yang mendapat Nyakma? Disitu kita bisa Iqtibar ya Allah Amal saya seperti apa Jelas ya? Nah Di saat kita Seharusnya Iqtibar Memikirkan Apa yang terjadi pada diri kita Kalau dikubur Ya Bagaimana Melihat orang-orang yang sudah meninggal Kita juga akan mati Lah kok sekarang diuncali ayam Pantes enggak? Tidak patut Rebutan pitik Tidak patut Nangis semua seharusnya Bukan nangis Menangisi mayitnya Menangisi dirinya Ya apa kamu ini mau mati? Makanya disitu Kadang-kadang ada ceramahnya Ceramahnya itu Ceramah yang menyentuh Yang mengingatkan Antum bakal mati Nangis Kadang ini putar pitik Ya Jauh sudah Bertentangnya 180 derajat Jelas ya? Jadi soal Apa namanya Pohon pisang tadi itu Kalau memang Tidak membazir ya Tidak Anggaplah sesuatu yang tidak berguna Kalau membazir ya Tercelah karena membazirnya itu Misalnya dia harus beli Atau harus bagaimana Tapi kalau soal ayam Ini Sangat-sangat Tidak pantas Dan tidak bagus Harus Harus jauh Ditinggalkan Kenapa? Kalau tujuannya sedekah Sedekah itu Selat-selat Lebih Faham ya? Sampai berguna ke orang yang miskin Ya Jangan sampai diketahui orang lain Langsung kasih ayam Selesai Kemudian Menyebabkan tidak khusyuk Dan ketiga Bertentangan dengan Tujuan kita dikuburan Yaitu Eitibar Seharusnya kita Eitibar nangis Karena kita bakal mati Ini malah Rebutan Ayah Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Selamat menikmati